Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap kisah Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah dari seorang tokoh terkenal dalam cerita-cerita klasik Islam yaitu Abu Nawas Saudari-saudara sekalian kisah ini berjudul ketika Abu Nawas diremehkan dalam hal menyulap air menjadi anggur Di dalamnya kita akan melihat bagaimana Abu Nawas yang dikenal ceri dan jenaka dihadapkan pada ujian yang tampak mustahil yaitu diminta untuk mengubah air menjadi anggur oleh raja yang ingin merendahkannya Namun dengan kecerdasan dan keyakinannya Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah apapun bisa dihadapi dengan akal sehat dan keingumanan yang kuat Pada suatu hari raja yang dikenal sombong dan suka menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya merasa bosan Ia memanggil Abu Nawas Seorang yang dikenal cerdik Namun seringkali dijadikan bahan olok-olokan oleh sang raja Sang raja ingin merendahkan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang tampaknya mustahil Abu Nawas kata raja dengan senyum sinis Aku ingin melihat apakah kau benar secerdas yang sering diceritakan oleh orang Aku punya tantangan untukmu Ubahlah air ini menjadi anggur Jika kau gagal maka kau akan dihukum Namun jika berhasil kau akan mendapatkan hadiah yang besar dariku Abu Nawas seperti biasa Tidak mau menunjukkan tanda-tanda panik atau marah Ia tersenyum lembut dan dengan tenang menerima tantangan raja Abu Nawas tahu bahwa raja bermaksud meremehkannya Tetapi ia yakin dapat mengatasi tantangan ini dengan cara yang khas Baiklah yang mulia Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Tapi untuk mengubah air ini menjadi anggur Aku memerlukan beberapa hal Pertama, aku butuh waktu satu bulan penuh untuk menyelesaikannya Yang kedua, aku butuh sebuah tempat yang tenang Jauh dari gangguan Raja yang berpikir bahwa Abu Nawas hanya mengulur waktu karena takut Menyetujui syarat-syaratnya Satu bulan? Tentu Aku akan memberimu waktu sebanyak itu Tapi ingat Jika air itu tidak berubah menjadi anggur Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas pun diberi sebuah ruangan khusus Dan beberapa kendi air Setiap hari Ia datang ke ruangan tersebut Membawa beberapa bahan yang tampak aneh Seperti daun-daunan Rempah-rempah Dan buah-buahan Namun Ia tidak melakukan apapun yang tampak ajaib Ia hanya menunggu Sesekali memeriksa kendi-kendi air tersebut Waktu pun berlalu Hingga akhirnya tiba saatnya Untuk Abu Nawas menunjukkan hasilnya kepada Raja Di hadapan seluruh istana Abu Nawas membawa kendi berisi air yang sebelumnya diberikan oleh Raja Raja dengan wajah penuh kemenangan Menatap Abu Nawas dan berkata Raja sekarang Sekarang mari kita lihat Apakah kau benar-benar mampu menyulap air ini menjadi anggur Dengan tenang Abu Nawas membuka kendi tersebut Dan menuangkan isinya ke dalam gelas Semua yang hadir terkejut Semua yang hadir terkejut Karena cairan yang keluar dari kendi tersebut Bukan lagi air Melainkan anggur yang berwarna merah Abu Nawas tersenyum Dan menyerahkan gelas tersebut kepada Raja Yang mulia Kata Abu Nawas Aku telah memenuhi perintahmu Air ini telah berubah menjadi anggur Sesuai permintaanmu Raja tercengang Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya Ia pun meminum anggur tersebut Dan mendapati rasanya yang sangat enak Seperti anggur terbaik yang pernah ia rasakan Tidak ada yang tahu Bahwa Abu Nawas sebenarnya hanya menyimpan air tersebut Hingga berfermentasi Dengan bahan-bahan Yang ia tambahkan selama proses itu Menjadikannya anggur secara alami Meski merasa diremehkan Abu Nawas berhasil menggunakan kecerdasannya Untuk mengatasi tantangan Raja Tanpa menggunakan sihir Ataupun tipu daya Akhirnya Raja pun harus mengakui kecerdasan Abu Nawas Dan memberikan hadiah yang dijanjikan Namun dalam hatinya Raja tahu bahwa ia telah kalah telah Dalam mencoba meremehkan kecerdikan dari Abu Nawas Setelah berhasil mengubah air menjadi anggur Dan membuat Raja terkagum-kagum Abu Nawas menerima hadiah besar dari sang Raja Namun meski begitu Raja masih merasa tidak puas Ia merasa harga dirinya terlukai Karena Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan Yang ia pikir mustahil Raja pun bertekad Untuk memberikan tantangan yang lebih sulit Agar bisa mempermalukan Abu Nawas Di hadapan seluruh rakyat Beberapa hari kemudian Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja sudah menyiapkan rencana Yang jauh lebih sulit Dengan senyum penuh siasat Raja berkata Abu Nawas Aku sangat terkesan dengan caramu mengubah air menjadi anggur Tapi sekarang Aku ingin mengujimu dengan tugas yang lebih menantang Aku ingin kau menyulap anggur itu Kembali menjadi air Jika kau berhasil Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika kau gagal Kau akan dihukum berat Dan kembalikan hadiah yang kemarin Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan akal licik Raja Hanya tersenyum Ia tahu bahwa Tantangan kali ini jauh lebih sulit Tapi ia tetap tenang Dan menerima tugas tersebut Baik yang mulia Kata Abu Nawas Tapi seperti sebelumnya Aku butuh waktu satu bulan Untuk menyelesaikannya Dan aku membutuhkan Beberapa bahan Untuk memulai prosesnya Raja berpikir Bahwa Tidak mungkin Abu Nawas bisa menyelesaikan tugas ini Dengan sombong Menyetujui syarat-syaratnya Baiklah Abu Nawas Kau punya satu bulan Namun ingat Jika kau gagal kali ini Tidak ada ampun bagimu Abu Nawas pun kembali ke tempatnya Dan mulai berpikir Ia tahu bahwa Mengubah anggur kembali menjadi air Bukanlah sesuatu yang mungkin Secara alami Tapi ia tahu Bahwa ia harus menemukan Jalan keluar yang terdik Selama beberapa hari Abu Nawas mempelajari anggur tersebut Dan mencari cara Untuk mengelabui semraja Tanpa melanggar janjinya Setelah hampir sebulan berlalu Abu Nawas kembali ke istana Dengan sebuah kendi yang tertutup rapat Seluruh istana berkumpul Untuk menyaksikan apakah kali ini Abu Nawas akan berhasil atau gagal Dengan tenang Abu Nawas membawa kendi tersebut Ke hadapan raja Yang mulia Seperti yang anda minta Aku telah menyelesaikan tugas Yang kamu berikan Anggur ini telah aku Menjadi air Kata Abu Nawas Dengan penuh percaya diri Raja yang sangat penasaran Segera memerintahkan Agar kendi tersebut dibuka Ketika tutupnya dibuka Para pelayan Menuangkan isinya ke dalam gelas Dan yang keluar adalah air bening Persis seperti biasa Raja terpengarang Dan yang keluar adalah air yang bening Persis seperti air biasa Raja terperangah Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Bagaimana mungkin Abu Nawas berhasil mengubah anggur Kembali menjadi air Raja kemudian mencicipi air tersebut Dan mendapati bahwa rasanya benar-benar Seperti air biasa Tanpa jejak rasa anggur sedikit pun Ia sangat terkejut dan penasaran Bagaimana Abu Nawas bisa melakukan hal tersebut Abu Nawas seru Raja Kataku Katakan padaku Bagaimana kau bisa melakukan ini Bagaimana kau bisa mengubah anggur ini Kembali menjadi air Abu Nawas Tersenyum dan menjawab dengan tenang Yang mulia Sebenarnya aku tidak melakukan sesuatu yang ajaib Selama sebulan Aku biarkan anggur tersebut Sampai benar-benar menuai Aku biarkan anggur itu Sampai benar-benar memuai Dan hilang semua rasa anggurnya Kemudian Aku menambahkan sedikit air murni Kedalamnya Hasilnya yang mulia Anggur itu kembali menjadi air Seperti yang Anda minta Mendengar penjelasan itu Raja tidak bisa berkata-kata Ia sadar bahwa Abu Nawas sekali lagi Telah menggunakan kecerdikannya Untuk menyelesaikan tugas yang tampak mustahil Meski Raja ingin mempermalukannya Abu Nawas malah berhasil mempertahankan martabatnya Dengan cara yang cerdas dan licik Akhirnya Raja yang sudah dua kali gagal mempermalukan Abu Nawas Rasanya bisa tersenyum kecut dan mengakui kekalahan lagi Ia memberikan hadiah besar yang dijanjikan kepada Abu Nawas Namun dalam hatinya Raja masih merasa tidak puas Ia tahu bahwa Abu Nawas lebih pintar dari apa yang pernah ia bayangkan Dan sejak saat itu Raja pun berpikir dua kali sebelum meremehkan kecerdasan Abu Nawas lagi Abu Nawas pun pulang dengan senyum kemenangan Sekali lagi berhasil lolos dari perangkap lecik sang Raja Dengan kecerdasan dan kecerdikannya Setelah Abu Nawas berhasil mengubah anggur kembali menjadi air Dengan trik-cerdiknya Dengan trik-cerdiknya Raja merasa semakin penasaran Namun juga mulai mengagumi kecerdasan Abu Nawas Meski telah dua kali berusaha merendahkannya Raja harus mengakui bahwa Abu Nawas memang lebih pintar dan bijaksana dari yang ia kira Namun dalam hati Raja masih merasa sedikit tidak puas Ia memanggil Abu Nawas untuk terakhir kalinya dan berkata Abu Nawas kau telah membuatku terkesan dua kali Tapi aku ingin satu kesempatan terakhir untuk menilai kemampuanmu Aku ingin kau mengubah air ini menjadi sesuatu yang lebih jauh lebih berharga dari anggur Jika kau bisa melakukannya Aku akan merhenti mengujimu Dan aku akan menjadikanmu penasihat pribadiku Abu Nawas tersenyum Memahami maksud Raja yang masih penasaran Ia memandangikan diberisi air itu Lalu berkata dengan tenang Yang mulia tugas ini sangat mudah Saya akan mengubah air ini menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada anggur dalam sekejap Raja penasaran sekaligus skeptis Memberi Abu Nawas kendi tersebut Abu Nawas kemudian menuangkan air itu ke tanah Dan di halaman istana Semua orang terkejut melihat tindakan Abu Nawas Semasuk Raja Dengan tenang Abu Nawas berkata Yang mulia air ini sekarang telah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga Ia telah menyirami bumi Ia telah menyirami bumi Dan akan tumbuh menjadi tanaman yang berguna bagi manusia Air yang menyuburkan bumi memberi kehidupan bagi tanaman Jauh lebih berharga daripada anggur atau barang-barang berharga lainnya Raja terdiam Merenungkan perkataan Abu Nawas Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas bukan sekedar trik Melainkan sebuah pelajaran tentang nilai kehidupan Dan Pemberian yang sejati Dengan air yang ia tumpahkan ke tanah Abu Nawas mengajarkan bahwa sesuatu yang sederhana Bisa menjadi sangat berarti jika digunakan dengan bijak Akhirnya Raja pun Tersenyum dan berkata Abu Nawas kau benar-benar bijaksana Aku akui kau tidak hanya cerdas dalam menyelesaikan masalah Tapi juga dalam memberikan pelajaran berharga Mulai sekarang Kau akan menjadi penasihat pribadiku Dan tidak ada lagi ujian atau tantangan yang akan kuberikan kepadamu Abu Nawas membungkuk hormat Menerima posisi tersebut dengan kerendahan hati Ia pun menjadi penasihat seraja Dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik dalam menghadapi tantangan Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat yang mendalam Dengan demikian Kisah ini berakhir dengan kemenangan besar bagi Abu Nawas Yang tidak hanya berhasil lolos dari ujian-ujian raja Tapi juga mengajarkan hikmah bahwa sesuatu yang sederhana Bisa lebih berharga dari apapun jika dimanfaatkan dengan bijak Tamat Pada suatu hari Raja yang dikenal sombong dan suka menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya Merasa bosan Ia memanggil Abu Nawas Seorang yang dikenal cerdik Namun seringkali dijadikan bahan olok-olokan oleh sang raja Sang raja ingin merendahkan Abu Nawas Dengan memberinya tugas yang tampaknya mustahil Abu Nawas kata raja dengan senyum sinis Aku ingin melihat apakah kau benar secerdas yang sering diceritakan oleh orang Aku punya tantangan untukmu Ubahlah air ini menjadi anggur Jika kau gagal Maka kau akan dihukum Namun jika berhasil Kau akan mendapatkan hadiah yang besar dariku Abu Nawas seperti biasa Tidak Mau menunjukkan tanda-tanda panik Atau marah Ia tersenyum lembut Dan Dengan tenang menerima tantangan raja Abu Nawas tahu bahwa raja bermaksud meremehkannya Tetapi ia yakin dapat mengatasi tantangan ini dengan cara yang khas Baiklah yang mulia Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Tapi untuk mengubah air ini menjadi anggur Aku memerlukan beberapa hal Pertama Aku butuh waktu satu bulan penuh untuk menyelesaikannya Yang kedua Aku butuh sebuah tempat yang tenang Jauh dari gangguan Raja yang berpikir bahwa Abu Nawas hanya mengulur waktu Karena takut menyetujui syarat-syaratnya Satu bulan Tentu Aku akan memberimu waktu sebanyak itu Tapi ingat Jika air itu tidak berubah menjadi anggur Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas pun diberi sebuah ruangan khusus Dan beberapa kendi air Setiap hari Ia datang ke ruangan tersebut Membawa beberapa bahan yang tampak aneh Seperti daun-daunan Rempah-rempah Dan buah-buahan Namun Ia tidak melakukan apapun yang tampak ajaib Ia hanya menunggu Sesekali memeriksa kendi-kendi air tersebut Waktu pun berlalu Hingga akhirnya tiba saatnya Untuk Abu Nawas menunjukkan hasilnya kepada Raja Di hadapan seluruh istana Abu Nawas membawa kendi berisi air yang sebelumnya diberikan oleh Raja Raja dengan wajah penuh kemenangan Menatap Abu Nawas dan berkata Raja sekarang Sekarang mari kita lihat Apakah kau benar-benar mampu menyulap air ini menjadi anggur Dengan tenang Abu Nawas membuka kendi tersebut Dan menuangkan isinya ke dalam gelas Semua yang hadir terkejut Semua yang hadir terkejut Karena cairan yang keluar dari kendi tersebut Bukan lagi air Melainkan anggur yang berwarna merah Abu Nawas tersenyum Dan menyerahkan gelas tersebut kepada Raja Yang mulia Kata Abu Nawas Aku telah memenuhi perintahmu Air ini telah berubah menjadi anggur Sesuai permintaanmu Raja tercengang Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya Ia pun meminum anggur tersebut Dan mendapati rasanya yang sangat enak Seperti anggur terbaik yang pernah ia rasakan Tidak ada yang tahu Bahwa Abu Nawas sebenarnya hanya menyimpan air tersebut Hingga berfermentasi dengan bahan-bahan Yang ia tambahkan selama proses itu Menjadikannya anggur secara alami Meski merasa diremehkan Abu Nawas berhasil menggunakan kecerdasannya Untuk mengatasi tantangan Raja Tanpa menggunakan sihir Ataupun tipu daya Akhirnya Raja pun harus mengakui kecerdasan Abu Nawas Dan memberikan hadiah yang dijanjikan Namun dalam hatinya Raja tahu bahwa ia telah kalah telah Dalam mencoba meremehkan kecerdikan dari Abu Nawas Setelah berhasil mengubah air menjadi anggur Dan membuat Raja terkagum-kagum Abu Nawas menerima hadiah besar dari sang Raja Namun meski begitu Raja masih merasa tidak puas Ia merasa harga dirinya terlukai Karena Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan Yang ia pikir mustahil Raja pun bertekad Untuk memberikan tantangan yang lebih sulit Agar bisa mempermalukan Abu Nawas Di hadapan seluruh rakyat Beberapa hari kemudian Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja sudah menyiapkan rencana Yang jauh lebih sulit Dengan senyum penuh siasat Raja berkata Abu Nawas Aku sangat terkesan Dengan caramu mengubah air menjadi anggur Tapi sekarang Aku ingin mengujimu Dengan tugas yang lebih menantang Aku ingin kau menyulap anggur itu Kembali menjadi air Jika kau berhasil Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika kau gagal Kau akan dihukum berat Dan kembalikan hadiah yang kemarin Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan akal licik Raja Hanya tersenyum Ia tahu bahwa Tantangan kali ini jauh lebih sulit Tapi ia tetap tenang dan menerima tugas tersebut Baik yang mulia Kata Abu Nawas Tapi seperti sebelumnya Aku butuh waktu satu bulan Untuk menyelesaikannya Dan aku membutuhkan beberapa bahan untuk memulai prosesnya Raja berpikir bahwa Tidak mungkin Abu Nawas bisa menyelesaikan tugas ini Dengan sombong Menyetujui syarat-syaratnya Baiklah Abu Nawas Kau punya satu bulan Namun ingat Jika kau gagal kali ini Tidak ada ampun bagimu Abu Nawas pun kembali ke tempatnya Dan mulai berpikir Ia tahu bahwa Mengubah anggur kembali menjadi air Bukanlah sesuatu yang mungkin secara alami Tapi ia tahu Bahwa ia harus menemukan jalan keluar yang terdik Selama beberapa hari Abu Nawas mempelajari anggur tersebut Dan mencari cara untuk mengelabui semraja Tanpa melanggar janjinya Setelah hampir sebulan berlalu Abu Nawas kembali ke istana Dengan sebuah kendi yang tertutup rapat Seluruh istana berkumpul Untuk menyaksikan apakah kali ini Abu Nawas akan berhasil atau gagal Dengan tenang Abu Nawas membawa kendi tersebut Ke hadapan Raja Yang mulia seperti yang Anda minta Aku telah menyelesaikan tugas Yang kamu berikan Anggur ini telah aku ubah menjadi air Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Raja yang sangat penasaran Segera memerintahkan Agar kendi tersebut dibuka Ketika tutupnya dibuka Para pelayan Menuangkan isinya ke dalam gelas Dan yang keluar adalah air bening Persis seperti biasa Raja terpengarang Dan yang keluar adalah air yang bening Persis seperti air biasa Raja terperangah Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Bagaimana mungkin Abu Nawas berhasil mengubah anggur Kembali menjadi air Raja kemudian mencicipi air tersebut Dan mendapati bahwa rasanya benar-benar Seperti air biasa Tanpa jejak rasa anggur sedikit pun Ia sangat terkejut dan penasaran Bagaimana Abu Nawas bisa melakukan hal tersebut Abu Nawas seru Raja Kataku Katakan padaku Bagaimana kau bisa melakukan ini Bagaimana kau bisa mengubah anggur ini Kembali menjadi air Abu Nawas Tersenyum dan menjawab dengan tenang Yang mulia Sebenarnya aku tidak melakukan sesuatu yang ajaib Selama sebulan Aku biarkan anggur tersebut Sampai benar-benar menuai Aku biarkan anggur itu Sampai benar-benar memuai Dan hilang semua rasa anggurnya Kemudian Aku menambahkan sedikit air murni Kedalamnya Hasilnya yang mulia Anggur itu kembali menjadi air Seperti yang Anda minta Mendengar penjelasan itu Raja tidak bisa berkata-kata Ia sadar bahwa Abu Nawas Sekali lagi telah menggunakan Kecerdikannya untuk menyelesaikan tugas Yang tampak mustahil Meski Raja ingin mempermalukannya Abu Nawas malah berhasil Mempertahankan martabatnya Dengan cara yang cerdas dan licik Akhirnya Raja yang sudah dua kali gagal Mempermalukan Abu Nawas Hanya bisa tersenyum kecut Dan mengakui kekalahan lagi Ia memberikan hadiah besar Yang dijanjikan Kepada Abu Nawas Namun dalam hatinya Raja masih merasa Tidak puas Ia tahu bahwa Abu Nawas Lebih pintar dari apa Yang pernah ia bayangkan Dan sejak saat itu Raja pun berfikir dua kali Sebelum meremehkan Kederasan Abu Nawas lagi Abu Nawas pun pulang Dengan senyum kemenangan Sekali lagi berhasil lolos Dari perangkap licik Sang Raja Dengan kecerdasan Dan kecerdikannya Setelah Abu Nawas berhasil Mengubah anggur kembali Menjadi air Dengan trik-cerdiknya Dengan trik-cerdiknya Raja merasa semakin penasaran Namun juga mulai mengagumi Kecerdasan Abu Nawas Meski telah dua kali Berusaha merendahkannya Raja harus mengakui Bahwa Abu Nawas Memang lebih pintar Dan bijaksana Dari yang Ia kira Namun Dalam hati Raja masih merasa sedikit Tidak puas Ia memanggil Abu Nawas Untuk terakhir kalinya Dan berkata Abu Nawas Kau telah membuatku Terkesan dua kali Tapi aku ingin Satu kesempatan terakhir Untuk menilai kemampuanmu Aku ingin Kau mengubah air ini Menjadi sesuatu Yang lebih jauh Lebih berharga dari anggur Jika kau bisa melakukannya Aku akan Merhenti Mengujimu Dan Aku Akan Menjadikanmu Penasihat pribadiku Abu Nawas Tersenyum Memahami Maksud Raja Yang masih penasaran Ia memandangikan Dibersi air itu Lalu berkata Dengan tenang Yang mulia Tugas ini Sangat mudah Saya akan Mengubah air ini Menjadi sesuatu Yang lebih berharga Daripada anggur Dalam sekejap Raja penasaran Sekaligus skeptis Memberi Abu Nawas Kendi tersebut Abu Nawas Kemudian Menuangkan air itu Ke tanah Dan Di halaman istana Semua orang terkejut Melihat tindakan Abu Nawas Semasuk Raja Dengan tenang Abu Nawas berkata Yang mulia Air ini sekarang Telah menjadi Sesuatu yang Jauh lebih berharga Ia telah Menyirami Bumi Ia telah Menyirami Bumi Dan akan Tumbuh menjadi Tanaman yang Berguna bagi Manusia Air yang Menyuburkan Bumi Memberi kehidupan Bagi tanaman Jauh lebih Berharga Daripada Anggur Atau Barang-barang Berharga Raja Terhiam Merenungkan Perkataan Abu Nawas Ia menyadari Bahwa Apa yang dilakukan Abu Nawas Bukan sekedar Trik Melainkan Sebuah pelajaran Tentang Nilai Kehidupan Dan Pemberian Yang Sejati Dengan Air yang Ia tumpahkan Ke tanah Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang sederhana Bisa menjadi Sangat berarti Jika digunakan Dengan bijak Akhirnya Raja pun Tersenyum Dan berkata Abu Nawas Kau benar-benar Binjaksana Aku akui Kau tidak Hanya cerdas Dalam Menyelesaikan Masalah Tapi juga Dalam Memberikan Pelajaran Berharga Mulai sekarang Kau akan Menjadi Penasihat Peribadiku Dan tidak Ada lagi Ujian Atau Tantangan Yang Akan Kuberikan Kepadamu Abu Nawas Membungku Hormat Menerima Posisi Tersebut Dengan Kerendahan Hati Ia pun Menjadi Penasihat Seraja Dikenal Sebagai Orang Yang Tidak Hanya Cerdik Dalam Menghadapi Tantangan Tetapi Juga Bijaksana Dalam Memberikan Nasihat Yang Mendalam Dengan Demikian Kisah Ini Berakhir Dengan Kemenangan Besar Bagi Abu Nawas Yang Tidak Hanya Berhasil Lolos Dari Ujian Ujian Raja Tapi Juga Mengajarkan Hikmah Bahwa Sesuatu Yang Sederhana Bisa Lebih Berharga Dari Apapun Jika Dimanfaatkan Dengan Bijak Tamat Pada Pada Suatu Hari Raja Yang Dikenal Sombong Dan Suka Menguji Kecerdasan Orang Orang Di Sekitarnya Merasa Bosan Ia Memanggil Abu Nawas Seorang Yang Dikenal Cerdik Namun Seringkali Dijadikan Bahan Kolokan Oleh Sang Raja Sang Raja Ingin Merendahkan Abu Nawas Dengan Memberinya Tugas Yang Tampaknya Mustahil Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Sinis Aku Ingin Melihat Apakah Kau Benar Secerdas Yang Sering Diceritakan Oleh Orang Aku Punya Tantangan Untukmu Ubahlah Air Ini Menjadi Anggur Jika Kau Gagal Maka Kau Akan Dihukum Namun Jika Berhasil Kau Akan Mendapatkan Hadiah Yang Besar Dariku Abu Nawas Seperti Biasa Tidak Mau Menunjukkan Tanda-tanda Panik Atau Marah Ia Tersenyum Lembut Dan Dengan Tenang Menerima Tantangan Raja Abu Nawas Tahu Bahwa Raja Bermaksud Meremehkannya Tetapi Ia Yakin Dapat Mengatasi Tantangan Ini Dengan Cara Yang Khas Baiklah Yang Mulia Kata Abu Nawas Dengan Penuh Percaya Diri Tapi Untuk Mengubah Air Ini Menjadi Anggur Aku Memerlukan Beberapa Hal Pertama Aku Butuh Waktu Satu Bulan Penuh Untuk Menyelesaikannya Yang Kedua Aku Butuh Sebuah Tempat Yang Tenang Jauh Dari Gangguan Raja Yang Berfikir Bahwa Abu Nawas Hanya Mengulur Waktu Karena Takut Menyetujui Syarat Syarat Satu Bulan Tentu Aku Akan Memberimu Waktu Sebanyak Itu Tapi Ingat Jika Air Itu Tidak Berubah Menjadi Anggur Kau Akan Menanggung Akibatnya Abu Nawas Punus Diberi Sebuah Ruangan Khusus Dan Beberapa Kendi Air Setiap Hari Ia Datang Ke Ruangan Tersebut Membawa Beberapa Bahan Yang Tampak Aneh Seperti Daun Daunan Rempah Rempah Dan Buah Buahan Namun Ia Tidak Melakukan Apapun Yang Tampak Ajaib Ia Hanya Menunggu Sesekali Memeriksa Kendi-kendi Air Tersebut Waktu pun Berlalu Hingga Akhirnya Tiba Saatnya Untuk Abu Nawas Menunjukkan Hasilnya Kepada Raja Di hadapan Seluruh Istana Abu Nawas Membawa Kendi Berisi Air Yang Sebelumnya Diberikan Oleh Raja Raja Dengan Wajah Penuh Kemenangan Menatap Abu Nawas Dan Berkata Raja Sekarang Sekarang Mari Kita Lihat Apakah Kau Benar-benar Mampu Menyulap Air Ini Menjadi Anggur Dengan Tenang Abu Nawas Membuka Kendi Tersebut Dan Menuangkan Isinya Kedalam Gelas Semua Yang Hadir Terkejut Semua Yang Hadir Terkejut Karena Cairan Yang Keluar Dari Kendi Tersebut Bukan Lagi Air Melainkan Anggur Yang Berwarna Merah Abu Nawas Tersenyum Dan Menyerahkan Gelas Tersebut Kepada Raja Yang Mulia Kata Abu Nawas Aku Telah Memenuhi Perintahmu Air Ini Telah Berubah Menjadi Anggur Sesuai Permintaanmu Raja Tercengang Ia Tidak Menyangka Abu Nawas Benar-benar Bisa Melakukannya Ia pun Meminum Anggur Tersebut Dan Mendapati Rasanya Yang Sangat Enak Seperti Anggur Terbaik Yang Pernah Ia Rasakan Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Abu Nawas Sebenarnya Hanya Menyimpan Air Tersebut Hingga Berfermentasi Dengan Bahan-Bahan Yang Ia Tambahkan Selama Proses Itu Menjadikannya Anggur Secara Alami Meski Merasa Diremehkan Abu Nawas Berhasil Menggunakan Kecerdasannya Untuk Mengatasi Tantangan Raja Tanpa Menggunakan Sihir Ataupun Tipu Daya Akhirnya Raja Raja Harus Mengakui Kecerdasan Abu Nawas Dan Memberikan Hadiah Yang Dijanjikan Namun Dalam Hatinya Raja Tahu Bahwa Ia Telah Kalah Telah Dalam Mencoba Meremehkan Kecerdikan Dari Abu Nawas Setelah Berhasil Mengubah Air Menjadi Anggur Dan Membuat Raja Terkagum Kagum Abu Nawas Menerima Hadiah Besar Dari Sang Raja Namun Meski Begitu Raja Masih Merasa Tidak Puas Ia Merasa Harga Dirinya Terlukai Karena Abu Nawas Berhasil Menyelesaikan Tantangan Yang Ia Pikir Mustahil Raja Pun Bertekad Untuk Memberikan Tantangan Yang Lebih Sulit Agar Bisa Mempermalukan Abu Nawas Di Hadapan Seluruh Rakyat Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Kali Ini Raja Sudah Menyiapkan Rencana Yang Jauh Lebih Sulit Dengan Senyum Penuh Siasat Raja Berkata Abu Nawas Aku Sangat Terkesan Dengan Caramu Mengubah Air Menjadi Anggur Tapi Sekarang Aku Ingin Mengujimu Dengan Tugas Yang Lebih Menantang Aku Aku Ingin Kau Menyulap Anggur Itu Kembali Menjadi Air Jika Kau Berhasil Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Lebih Besar Lagi Tapi Jika Kau Gagal Kau Akan Di Hukum Berat Dan Kembalikan Hadiah Yang Kemarin Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Dengan Akal Lijik Raja Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Tantangan Kali Ini Jauh Lebih Sulit Tapi Ia Tetap Tenang Dan Menerima Tugas Tersebut Baik Yang Mulia Kata Abu Nawas Tapi Seperti Sebelumnya Aku Butuh Waktu Satu Bulan Untuk Menyelesaikannya Dan Aku Membutuhkan Beberapa Bahan Untuk Memulai Prosesnya Raja Berfikir Bahwa Tidak Mungkin Abu Nawas Bisa Menyelesaikan Tugas Ini Dengan Sombong Menyetujui Syarat-syaratnya Baiklah Abu Nawas Kau Punya Satu Bulan Namun Ingat Jika Kau Gagal Kali Ini Tidak Ada Ampun Bagimu Abu Nawas Pun Kembali Ketempatnya Dan Mulai Berfikir Ia Tau Bahwa Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Bukanlah Sesuatu Yang Mungkin Secara Alami Tapi Ia Tau Bahwa Ia Harus Menemukan Jalan Keluar Yang Terdik Selama Beberapa Hari Abu Nawas Mempelajari Anggur Tersebut Dan Mencari Cara Untuk Mengelabui Semraja Tanpa Melanggar Janjinya Setelah Hampir Sebulan Berlalu Abu Nawas Kembali Ke Istana Dengan Sebuah Kendi Yang Tertutup Rapat Seluruh Istana Berkumpul Untuk Menyaksikan Apakah Kali Ini Abu Nawas Akan Berhasil Atau Gagal Dengan Tenang Abu Nawas Membawa Kendi Tersebut Ke Hadapan Raja Yang Mulia Seperti Yang Anda Minta Aku Telah Menyelesaikan Dugas Yang Kamu Berikan Anggur Anggur Ini Telah Aku Menjadi Air Kata Abu Nawas Dengan Penuh Percaya Diri Raja Yang Sangat Penasaran Segera Memberitakan Agar Kendi Tersebut Dibuka Ketika Tutupnya Dibuka Para Pelayan Menuangkan Isinya Kedalam Gelas Dan Yang Keluar Adalah Air Mending Persis Seperti Biasa Raja Terpengarangan Dan Yang Luar Adalah Air Yang Bening Persis Seperti Air Biasa Raja Terperangah Ia Tidak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Bagaimana Mungkin Abu Nawas Berhasil Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Raja Kemudian Mencicipi Air Tersebut Dan Mendapati Bahwa Rasanya Benar Benar Seperti Air Biasa Tanpa Jejak Rasa Anggur Sedikit Pun Ia Sangat Terkejut Dan Penasaran Bagaimana Abu Nawas Bisa Melakukan Hal Tersebut Abu Nawas Seru Raja Kataku Katakan Padaku Bagaimana Kau Bisa Melakukan Ini Bagaimana Kau Bisa Mengubah Anggur Ini Kembali Menjadi Air Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Yang Mulia Sebenarnya Aku Tidak Melakukan Sesuatu Yang Ajaib Selama Sebulan Aku Biarkan Anggur Tersebut Sampai Benar-benar Menuai Aku Biarkan Anggur Itu Sampai Benar-benar Memuai Dan Hilang Semua Rasa Anggurnya Kemudian Aku Menambahkan Sedikit Air Murni Kedalamnya Hasilnya Yang Mulia Anggur Itu Kembali Menjadi Air Seperti Yang Anda Minta Mendengar Penjelasan Itu Raja Tidak Bisa Berkata-kata Ia Sadar Bahwa Abu Nawas Sekali Lagi Telah Menggunakan Kecerdikannya Untuk Menyelesaikan Tugas Yang Tampak Mustahil Meski Raja Ingin Mempermalukannya Abu Nawas Malah Berhasil Mempertahankan Martabatnya Dengan Cara Yang Cerdas Dan Dici Akhirnya Raja Raja Sudah Dua Kali Gagal Mempermalukan Abu Nawas Hanya Bisa Tersenyum Kecut Dan Mengakui Kekalahan Lagi Ia Memberikan Hadiah Besar Yang Dijanjikan Kepada Abu Nawas Namun Dalam Hatinya Raja Masih Merasa Tidak Buas Ia Tahu Bahwa Abu Nawas Lebih Pintar Dari Apa Yang Pernah Ia Bayangkan Dan Sejak Saat Itu Raja Pun Berfikir Dua Kali Sebelum Meremehkan Kecerdasan Abu Nawas Lagi Abu Nawas Pun Pulang Dengan Senyum Kemenangan Sekali Lagi Berhasil Lolos Dari Perangkap Lecik Sang Raja Dengan Kecerdasan Dan Kecerdikannya Setelah Abu Nawas Berhasil Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Dengan Trik Cerdiknya Dengan Trik Cerdiknya Raja Merasa Semakin Penasaran Namun Juga Mulai Mengagumi Kecerdasan Abu Nawas Meski Telah Dua Kali Berusaha Merendahkannya Raja Harus Mengakui Bahwa Abu Nawas Memang Lebih Pintar Dan Bijaksana Dari Yang Ia Kira Namun Dalam Hati Raja Masih Merasa Sedikit Tidak Puas Ia Memanggil Abu Nawas Untuk Terakhir Kalinya Dan Berkata Abu Nawas Kau Telah Membuatku Terkesan Dua Kali Tapi Aku Ingin Satu Kesempatan Terakhir Untuk Menilai Kemampuanmu Aku Ingin Kau Mengubah Air Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Jauh Lebih Berharga Dari Anggur Jika Jika Kau Bisa Melakukannya Aku Akan Merhenti Mengujimu Dan Aku Akan Menjadikanmu Penasihat Pribadiku Abu Nawas Tersenyum Memahami Maksud Raja Yang Masih Penasaran Ia Memandangi Kendi Berisi Air Itu Lalu Berkata Dengan Tenang Yang Mulia Tugas Ini Sangat Mudah Saya Akan Mengubah Air Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Berharga Daripada Anggur Dalam Sekejap Raja Penasaran Sekaligus Skeptis Memberi Abu Nawas Kendi Tersebut Abu Nawas Kemudian Menuangkan Air Itu Ke Tanah Dan Di Halaman Istana Semua Orang Terkejut Melihat Tindakan Abu Nawas Semasuk Raja Dengan Tenang Abu Nawas Berkata Yang Mulia Air Ini Sekarang Telah Menjadi Sesuatu Yang Jauh Lebih Berharga Ia Telah Menyirami Bumi Ia Telah Menyirami Bumi Dan Akan Tumbuh Menjadi Tanaman Yang Berguna Bagi Manusia Air Air Yang Menyumburkan Bumi Memberi Kehidupan Bagi Tanaman Jauh Lebih Berharga Daripada Anggur Atau Barang-barang Berharga Lainnya Raja Raja Terhiam Merenungkan Perkataan Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dilakukan Abu Nawas Bukan Sekedar Trik Melainkan Sebuah Pelajaran Tentang Nilai Kehidupan Dan Pemberian Yang Sejati Dengan Air Yang Ia Tumpahkan Ke Tanah Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang Sederhana Bisa Menjadi Sangat Berarti Jika Digunakan Dengan Bijak Akhirnya Raja Pun Tersenyum Dan Berkata Abu Nawas Kau Benar-benar Binjaksana Aku Akui Kau Tidak Hanya Cerdas Dalam Menyelesaikan Masalah Tapi Juga Dalam Memberikan Pelajaran Berharga Mulai Sekarang Kau Akan Menjadi Penasihat Pribadiku Dan Tidak Ada Lagi Ujian Atau Tantangan Yang Akan Kuberikan Kepadamu Abu Nawas Membungku Hormat Menerima Posisi Tersebut Dengan Kerendahan Hati Ia Pun Menjadi Penasihat Seraja Dikenal Sebagai Orang Yang Tidak Hanya Cerdik Dalam Menghadapi Tantangan Tetapi Juga Bijaksana Dalam Memberikan Nasihat Yang Mendalam Dengan Demikian Kisah Ini Berakhir Dengan Kemenangan Besar Bagi Abu Nawas Yang Tidak Hanya Berhasil Lolos Dari Ujian Ujian Raja Tapi Juga Mengajarkan Hikmah Bahwa Sesuatu Yang Sederhana Bisa Lebih Berharga Dari Apapun Jika Dimanfaatkan Dengan Bijak Tamat Pada 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 Suatu Hari Raja Yang Dikenal Sombong Dan Suka Menguji Kecerdasan Orang-orang Di Sekitarnya Merasa Bosan Ia Memanggil Abu Nawas Seorang Yang Dikenal Cerdik Namun Seringkali Dijadikan Bahan Kolokan Oleh Sang Raja Sang Raja Ingin Merendahkan Abu Nawas Dengan Memberinya Tugas Yang Tampaknya Mustahil Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Sinis Aku Ingin Melihat Apakah Kau Benar Secerdas Yang Sering Diceritakan Oleh Orang Aku Punya Tantangan Untukmu Rubalah Air Ini Menjadi Anggur Jika Kau Gagal Maka Kau Akan Dihukum Namun Jika Berhasil Kau Akan Mendapatkan Hadiah Yang Besar Dariku Abu Nawas Seperti Biasa Tidak Mau Menunjukkan Tanda-tanda Panik Atau Marah Ia Tersenyum Lembut Dan Dengan Tenang Menerima Tantangan Raja Abu Nawas Tahu Bahwa Raja Bermaksud Meremehkannya Tetapi Ia Yakin Dapat Mengatasi Tantangan Ini Dengan Cara Yang Khas Baiklah Yang Mulia Kata Abu Nawas Dengan Penuh Percaya Diri Tapi Untuk Mengubah Air Ini Menjadi Anggur Aku Memerlukan Beberapa Hal Pertama Aku Butuh Waktu Satu Bulan Penuh Untuk Menyelesaikannya Yang Kedua Aku Butuh Sebuah Tempat Yang Tenang Jauh Dari Gangguan Raja Yang Berfikir Bahwa Abu Nawas Hanya Mengulur Waktu Karena Takut Menyetujui Syarat Syarat Satu Bulan Tentu Aku Akan Memberimu Waktu Sebanyak Itu Tapi Ingat Jika Air Itu Tidak Berubah Menjadi Anggur Kau Akan Menanggung Akibatnya Abu Nawas Punus Diberi Sebuah Ruangan Khusus Dan Beberapa Kendi Air Setiap Hari Ia Datang Ke Ruangan Tersebut Membawa Beberapa Bahan Yang Tampak Aneh Seperti Daun Daunan Rempah Rempah Dan Buah Buahan Namun Ia Tidak Melakukan Apapun Yang Tampak Ajaib Ia Hanya Menunggu Sesekali Memeriksa Kendi Kendi Air Tersebut Waktu Pun Berlalu Hingga Akhirnya Tiba Saatnya Untuk Abu Nawas Menunjukkan Hasilnya Kepada Raja Di Hadapan Seluruh Istana Abu Nawas Membawa Kendi Berisi Air Yang Sebelumnya Diberikan Oleh Raja Raja Dengan Wajah Penuh Kemenangan Menatap Abu Nawas Dan Berkata Raja Sekarang Sekarang Mari kita Lihat Apakah Kau Benar-benar Mampu Menyulap Air Ini Menjadi Anggur Dengan Tenang Abu Nawas Membuka Membuka Kendi Tersebut Dan Menuangkan Isinya Kedalam Gelas Semua Yang Hadir Terkejut Semua Yang Hadir Terkejut Karena Cairan Yang Keluar Dari Kendi Tersebut Bukan Lagi Air Melainkan Anggur Yang Berwarna Merah Abu Nawas Tersenyum Dan Menyerahkan Gelas Tersebut Kepada Raja Yang Mulia Kata Abu Nawas Aku Telah Memenuhi Perintahmu Air Ini Telah Berubah Menjadi Anggur Sesuai Permintaanmu Raja Tercengang Ia Tidak Menyangka Abu Nawas Benar-benar Bisa Melakukannya Ia Pun Meminum Anggur Tersebut Dan Mendapati Rasanya Yang Sangat Enak Seperti Anggur Terbaik Yang Pernah Ia Rasakan Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Abu Nawas Sebenarnya Hanya Menyimpan Air Tersebut Hingga Berfermentasi Dengan Bahan-Bahan Yang Ia Tambahkan Selama Proses Itu Menjadikannya Anggur Secara Alami Meski Merasa Diremehkan Abu Nawas Berhasil Menggunakan Kecerdasannya Untuk Mengatasi Tantangan Raja Tanpa Menggunakan Sihir Ataupun Tipu Daya Akhirnya Akhirnya Raja pun Harus Mengakui Kecerdasan Abu Nawas Dan Memberikan Hadiah Yang Dijanjikan Namun Dalam Hatinya Raja Tahu Bahwa Ia Telah Kalah Telah Dalam Mencoba Meremehkan Kecerdikan Dari Abu Nawas Setelah Berhasil Mengubah Air Menjadi Anggur Dan Membuat Raja Terkagum Kagum Abu Nawas Menerima Hadiah Besar Dari Sang Raja Namun Meski Begitu Raja Masih Merasa Tidak Puas Ia Merasa Harga Dirinya Terlukai Karena Abu Nawas Berhasil Menyelesaikan Tantangan Yang Ia Pikir Mustahil Raja Pun Bertekad Untuk Memberikan Tantangan Yang Lebih Sulit Agar Bisa Mempermalukan Abu Nawas Dihadapan Seluruh Rakyat Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Kali Ini Raja Sudah Menyiapkan Rencana Yang Jauh Lebih Sulit Dengan Senyum Penuh Siasat Raja Berkata Abu Nawas Aku Sangat Terkesan Dengan Caramu Mengubah Air Menjadi Anggur Tapi Sekarang Aku Ingin Mengujimu Dengan Tugas Yang Lebih Menantang Aku Ingin Kau Menyulap Anggur Itu Kembali Menjadi Air Jika Kau Berhasil Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Lebih Besar Lagi Tapi Jika Kau Gagal Kau Akan Di Hukum Berat Dan Kembalikan Hadiah Yang Kemarin Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Dengan Akal Lecik Raja Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Tantangan Kali Ini Jauh Lebih Sulit Tapi Ia Tetap Tenang Dan Menerima Tugas Tersebut Baik 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 Mulia Kata Abu Nawas Tapi Seperti Sebelumnya Aku Butuh Waktu Satu Bulan Untuk Menyelesaikannya Dan Aku Membutuhkan Beberapa Bahan Untuk Memulai Prosesnya Raja Berfikir Bahwa Tidak Mungkin Abu Nawas Bisa Menyelesaikan Tugas Ini Dengan Sombong Menyetujui Syarat Syaratnya Baiklah Abu Nawas Kau Punya Satu Bulan Namun Ingat Jika Kau Gagal Kali Ini Tidak Ada Ampun Bagimu Abu Nawas Pun Kembali Ketempatnya Dan Mulai Berfikir Ia Tau Bahwa Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Bukanlah Sesuatu Yang Mungkin Secara Alami Tapi Ia Tau Bahwa Ia Harus Menemukan Jalan Keluar Yang Terdik Selama Beberapa Hari Abu Nawas Mempelajari Anggur Tersebut Dan Mencari Cara Untuk Mengelabui Semraja Tanpa Melanggar Janjinya Setelah Hampir Sebulan Berlalu Abu Nawas Kembali Ke istana Dengan Sebuah Kendi Yang Tertutup Rapat Seluruh Istana Berkumpul Untuk Menyaksikan Apakah Kali Ini Abu Nawas Akan Berhasil Atau Gagal Dengan Tenang Abu Nawas Membawa Kendi Tersebut Ke Hadapan Raja Yang Mulia Seperti Yang Anda Minta Aku Telah Menyelesaikan Dugas Yang Kamu Berikan Agur Agur Ini Telah Aku Menjadi Air Kata Abu Nawas Dengan Penuh Percaya Diri Raja Yang Sangat Penasaran Segera Memerintahkan Agar Kendi Tersebut Dibuka Ketika Tutupnya Dibuka Para Pelayan Menuangkan Isinya Kedalam Gelas Dan Yang Keluar Adalah Air Wending Persis Seperti Biasa Raja Terpengarangan Dan Yang Luar Adalah Air Yang Bening Persis Seperti Air Biasa Raja Terperangah Ia Tidak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Bagaimana Mungkin Nabunawas Berhasil Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Raja Kemudian Mencicipi Air Tersebut Dan Mendapati Bahwa Rasanya Benar Benar Seperti Air Biasa Tanpa Jejak Rasa Anggur Sedikit Pun Ia Sangat Terkejut Dan Penasaran Bagaimana Nabunawas Bisa Melakukan Hal Tersebut Nabunawas Seru Raja Kataku Katakan Padaku Bagaimana Kau Bisa Melakukan Ini Bagaimana Kau Bisa Mengubah Anggur Ini Kembali Menjadi Air Abunawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tanang Yang Mulia Sebenarnya Aku Tidak Melakukan Sesuatu Yang Ajaib Selama Sebulan Aku Biarkan Anggur Tersebut Sampai Benar-benar Menuai Aku 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 Biarkan Anggur Sampai Benar-benar Memuai Dan Hilang Semua Rasa Anggurnya Kemudian Aku Menambahkan Sedikit Air Murni Kedalamnya Hasilnya Yang Mulia Anggur Itu Kembali Menjadi Air Seperti Yang Anda Minta Mendengar Penjelasan Itu Raja Tidak Bisa Berkata-kata Ia Sadar Bahwa Abu Nawas Sekali Lagi Telah Menggunakan Kecerdikannya Untuk Menyelesaikan Tugas Yang Tampak Mustahil Meski Raja Ingin Mempermalukannya Abu Nawas Malah Berhasil Mempertahankan Martabatnya Dengan Cara Yang Cerdas Dan Lici Akhirnya Raja Yang Sudah Dua Kali Gagal Mempermalukan Abu Nawas Hanya Bisa Tersenyum Kecut Dan Mengakui Kekalahan Lagi Ia Memberikan Hadiah Besar Yang Dijanjikan Kepada Abu Nawas Namun Dalam Hatinya Raja Masih Merasa Tidak Buas Ia Tau Bahwa Abu Nawas Lebih Pintar Dari Apa Yang Pernah Ia Bayangkan Dan Sejak Saat Itu Raja Pun Berfikir Dua Kali Sebelum Meremehkan Kecerdasan Abu Nawas Lagi Abu Nawas Pun pulang Dengan Senyum Kemenangan Sekali Lagi Berhasil Lolos Dari Perangkap Lecik Sang Raja Dengan Kecerdasan Dan Kecerdikannya Setelah Abu Nawas Berhasil Mengubah Anggur Kembali Menjadi Air Dengan Trik Cerdiknya Dengan Trik Cerdiknya Raja Merasa Semakin Penasaran Namun Juga Mulai Mengagumi Kecerdasan Abu Nawas Meski Telah Dua Kali Berusaha Merendahkannya Raja Harus Mengakui Bahwa Abu Nawas Memang Lebih Pintar Dan Bijaksana Dari Yang Ia Kira Namun Dalam Hati Raja Masih Merasa Sedikit Tidak Puas Ia Memanggil Abu Nawas Untuk Terakhir Kalinya Dan Berkata Abu Nawas Kau Telah Membuatku Terkesan Dua Kali Tapi Aku Ingin Satu Kesempatan Terakhir Untuk Menilai Kemampuan Aku Ingin Kau Mengubah Air Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Jauh Lebih Berharga Dari Anggur Jika Kau Bisa Melakukannya Aku Akan Merhenti Mengujimu Dan Aku Akan Menjadikanmu Penasihat Pribadiku Abu Nawas Tersenyum Memahami Maksud Raja Yang Masih Penasaran Ia Memandangikan Dibrisya Air Itu Lalu Berkata Dengan Tenang Yang Yang Mulia Tugas Ini Sangat Mudah Saya Akan Mengubah Air Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Berharga Daripada Anggur Dalam Sekejap Raja Penasaran Sekaligus Skeptis Memberi Abu Nawas Kendi Tersebut Abu Nawas Kemudian Menuangkan Air Itu Ke Tanah Dan Di Halaman Istana Semua Orang Terkejut Melihat Tindakan Abu Nawas Semasuk Raja Dengan Tenang Abu Nawas Berkata Yang Mulia Air Ini Sekarang Telah Menjadi Sesuatu Yang Jauh Lebih Berharga Ia Telah Menyirami Bumi Ia Telah Menyirami Bumi Dan Akan Tumbuh Menjadi Tanaman Yang Berguna Bagi Manusia Air Yang Menyuburkan Bumi Memberi Kehidupan Bagi Tanaman Jauh Lebih Berharga Daripada Anggur Atau Barang-Barang Berharga Lainnya Raja Terdiam Merenungkan Perkataan Abu Nawas Ia Menyadari Bahwa Apa Yang Dilakukan Abu Nawas Bukan Sekedar Trik Melainkan Sebuah Pelajaran Tentang Nilai Kehidupan Dan Pemberian Yang Sejati Dengan Air Yang Ia Tumpahkan Ke Tanah Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang Sederhana Bisa Menjadi Sangat Berarti Jika Digunakan Dengan Bijak Akhirnya Raja Pun Tersenyum Dan Berkata Abu Nawas Kau Benar 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 Aku Akui Kau Tidak Hanya Cerdas Dalam Menyelesaikan Masalah Tapi Juga Dalam Memberikan Pelajaran Berharga Mulai Sekarang Kau Akan Menjadi Penasihat Peribadiku Dan Tidak Ada Lagi Ujian Atau Tantangan Yang Akan Kuberikan Kepadamu Abu Nawas Membungku Hormat Menerima Posisi Tersebut Dengan Kerendahan Hati Ia Pun Menjadi Penasihat Seraja Dikenal Sebagai Orang Yang Tidak Hanya Cerdik Dalam Menghadapi Tantangan Tetapi Juga Bijaksana Dalam Memberikan Nasihat Yang Mendalam Dengan Demikian Kisah Ini Berakhir Dengan Kemenangan Besar Bagi Abu Nawas Yang Tidak Hanya Berhasil Lolos Dari Ujian Ujian Raja Tapi Juga Mengajarkan Hikmah Bahwa Sesuatu Yang Sederhana Bisa Lebih Berharga Dari Apapun Jika Dimanfaatkan Dengan Bijak Tamat Kisah Abu Nawas Mengajarkan Kita Beberapa Hal Yang Sangat Berharga Pertama Jangan Pernah Meremehkan Orang Lain Karena Kita Tidak Tahu Bagaimana Allah Memberikan Kecerdasan Dan Hikmah Kepada Seseorang Kedua Dalam Menghadapi Ujian Yang Berat Jangan Langsung Menyerah Sebagaimana Abu Nawas Yang Cerdik Dan Berserah Diri Kepada Allah Kita Diajarkan Untuk Menggunakan Akal Serta Memohon Pertolongannya Dan Yang Terakhir Kesabaran Serta Kecerdikan Dalam Menghadapi Tantangan Hidup Akan Selalu Membawa Hasil Yang Terbaik Jika Disertai Dengan Tawakal Kepada Allah Allahu Alam Yisawaf Saudara Saudari Sekalian Semoga Kisah Ini Dapat Memberikan Pelajaran Bagi Kita Semua Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Dalam Menghadapi Situasi Yang Tampak Sulit Atau Bahkan Tidak Mungkin Selalu Ada Cara Yang Bijak Jika Kita Berfikir Dengan Hati Yang Tenang Dan Percaya Kepada Kuasa Allah Mari Kita Terus Mengambil Hikmah Dari Setiap Kejadian Dan Selalu Berserah Diri Kepadanya Demikian Demikianlah Kisah 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 Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Kalian Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Menarik Dan Penuh Hikmah Lainnya Akhir Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai